Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada teman-teman yang masih mampir dan hadir di channel youtube kontrol net Sekarang kita akan melakukan penggabungan antara poligon dengan line Oke disini kita sudah berada di jendela artmap ya Kita lihat disini ada 3 item Pertama sungai kecil Kemudian kecil Yang merupakan sama-sama line Kemudian disini ada sungai danau Yang merupakan poligon Jadi ketiga item ini akan kita gabungkan menjadi satu Tapi kita harus ingat bahwasannya line dengan poligon Tidak dapat digabungkan serta-merta sekaligus Jadi salah satunya harus kita ubah Oke disini karena ada dua line, dua item Yaitu sungai kecil dan kecil Maka disini langkah kita pertama adalah Kita akan menggabungkan line dengan line Garis dengan garis Oke disini kita pakai merge Pada merge ini kita klik yang sungai kecil Dan juga kita klik yang kecil Oke sekarang kita akan buktikan bahwasannya Apakah bisa sungai danau itu kita merge langsung dengan line Ternyata tidak bisa Dan ternyata tidak bisa Disini muncul tanda silang input data set Yang mengartikan bahwasannya tidak bisa Poligon tersebut digabungkan dengan line begitu saja Disini untuk outputnya tidak usah kita ganti ya Kita langsung oke Baik kita tunggu hasil merge nya Hasil merge sudah selesai Nah sekarang kita klik kanan ya Kemudian kita export datanya Kita export disini kita tentukan tempat penyimpanan Yang mudah kita pahami dan juga mudah ditemukan Kita klik oke Pilih yes Disini karena tadi sudah kita export ya datanya Data gabungan antara sungai kecil dengan sungai tadi Jadi yang kita pakai adalah data hasil export tersebut Nah inilah gabungan Jika kita melakukan merge antara line dengan line Kita gabungkan line dengan line menggunakan merge Itulah hasilnya Kemudian disini Langkah selanjutnya Setelah kita melakukan penggabungan Antara line dengan line Maka disini kita akan melakukan pengubahan Pengubahan salah satu Jadi jika kita ingin menggabungkan line dengan polygon Salah satunya harus berubah Disini kita akan rubah Line menjadi polygon Yaitu dengan cara buffer Untuk buffer kita bisa melihatnya di geo processing Ataupun kita bisa melihatnya di analysis tools Kemudian kita pilih proximity Nah disini ada buffer juga Oke disini kita pakai yang proximity Sama saja antara proximity dengan geo processing Yang buffernya ya Oke pada bagian ini kita klik yang sungai Kemudian pada desimal degree kita ubah menjadi meter Kita harus ingat bahwasannya sungai-sungai kecil itu mungkin diperkirakan itu lebarnya sekitaran setengah meter Jadi disini kita buat 0,25 0,25 kiri 0,25 kanan Jadi jika dikalkulasikan setengah meter Oke Kemudian pada tahapan ini Jangan lupa perhatikan pada bagian ini Disini Disini banyak sekali pilihan fieldnya Ada feed, object, feed, name, object, tip, sync Nah disini kita fokus kepada feed saja Jadi kita harus menggunakan list Supaya bagian object dissolve ini bisa ter-checklist Oke kita cukup checklist yang feed saja Agar nantinya menjadi satu polygon Dan satu field Kita klik Oke Oke kita tunggu proses buffernya Baik proses buffer sudah kita lakukan Oke kita lihat hasilnya itu seperti ini Tapi jika kita tidak checklist tadi feednya Maka kita akan sulit nantinya untuk melakukan penghapusan Karena field-fieldnya itu yang tidak kita gunakan itu muncul disana Oke disini kita zoom ya Inilah polygon Sungai yang sudah kita buat polygon Tapi jarahnya itu adalah Lebarnya itu 0,5 meter Sekarang kita akan melihat tabel atribut yang sungai dan danau Seperti ini dia tabel atributnya Setelah line Jadi kita buat polygon Maka disini kita akan menggabungkan Jadi kita gabungkan polygon dengan polygon Untuk penggabungan ini Kita bisa melakukan dengan union Ataupun kita bisa melakukan dengan cara lain Yaitu kita gabungkan dengan melakukan merge Merge itu ada di general Oke kita bisa melakukannya dengan merge Oke sungai buffer Kemudian sungai danau Sungai buffer itu adalah Sungai yang sudah kita ubah dari line jadi polygon Tapi lebarnya itu hanya 0,5 meter Nah pada bagian field map ini Itu hanya menggambarkan untuk isian Isian yang nantinya ada di bagian tabel atribut Disini kita klik oke saja Kita tunggu hasil merge nya Merge sudah selesai Nah inilah hasil Kita melakukan penggabungan Dari sungai kecil Dengan polygon yang besar Inilah hasilnya Jika kita menggunakan merge ya Seperti ini hasilnya Kemudian disini kita coba zoom lagi Ini adalah polygon Danau nya dan sebelah itu adalah Yang line sungai Baik inilah hasilnya ya Hasil dari kita gabungkan Sungai line Line dengan polygon Inilah hasilnya Setelah kita melakukan buffer Kemudian sungai itu menjadi polygon Line itu menjadi polygon Dengan bantuan buffer Kemudian baru kita gabungkan Dengan Polygon pada sungai dan danau Baik selanjutnya kita akan melakukan Penggabungan Menggunakan union Oke disini kita langsung saja Kita gabungkan ya Sungai buffer Lalu kita gabungkan dengan danau juga Sungai danau Oke disini kita klik oke saja Kita tunggu hasilnya Oke Nah inilah hasilnya Hasil kita melakukan penggabungan Dengan union Jadi untuk penggabungan Kita bisa menggunakan union Ataupun merge Tapi Yang sering saya gunakan adalah Ketika penggabungan Saya menggunakan union Sebab Merge dan union Memang sama-sama menggabungkan Hanya saja Pada proses merge ini Ada unsur-unsur spasial Yang tidak saling memotong Sedangkan yang pada union Dia itu memotong Langsung Baik inilah hasil kita melakukan Penggabungan Antara line Dengan polygon Terima kasih kepada teman-teman Yang menonton video ini Jangan lupa untuk like Subscribe dan share Ke teman-teman semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih